Suatu hari di desa Abubu di pulau Nusa Laut Maluku lahirlah seorang anak perempuan dari keluarga Paulus Tiahahu yang merupakan seorang kemandun pejuang kemerdekaan di Maluku. Anak perempuan itu diberi nama Marta Kristina Tiahahu. Kelahirannya merupakan kegembiraan bagi keluarganya di tengah-tengah kesedihan rakyat Maluku karena sedang dijajah oleh Belanda. Marta Kristina Tiahahu dilahirkan di Abubu, Nusa Laut Maluku Tengah pada tanggal 4 Januari 1800. Marta merupakan anak sulung dari Kapitan Paulus Tiahahu dan masih berusia 17 tahun ketika mengikuti jejak ayahnya, memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut. Sebagai pemimpin kaum wanita dalam pertempuran, ia juga berada di tengah-tengah pasukan dengan ayahnya menghadang musuh dan menggabungkan keberaniannya dalam medan pertempuran di negeri Au Ulan. Samparua Timur, Maluku Tengah Marta senang mendengarkan masukan-masukan dari kaum perempuan untuk membantu kaum pria dalam peperangan. Pada tahun 1817, terjadilah peristiwa besar, yaitu perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonial Belanda. Peristiwa perlawanan tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa praha seperti pihak Belanda yang memonopoli perdagangan serta kompeni yang melangsungkan sistem pelayaran Hongi atau Hongi Touch 10 yang dimana sistem ini dilakukan oleh VOC dengan menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Dan pemerintah Belanda juga menindas rakyat Maluku melalui pemberlakuan kembali adanya penyerahan wajib dan kerja wajib atau kerja paksa yang membuat rakyat Maluku semakin menderita. Marta sering mendampingi ayahnya dalam medan perang sejak umur 17 tahun dan membantu ayahnya dalam memberi masukan bersama teman-teman seperjuangan dari kaum perempuan untuk membantu kaum laki-laki di medan perang. Patimura mewakili rakyat yang merasa tidak terima dengan praktik penindasan kolonialisme, Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan, pelayaran Hongi, kerja paksa, dan sebagainya. Perlawanan demi perlawanan pun diberikan oleh masyarakat Maluku, seperti menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan hingga menyerang benteng-benteng pemerintahan VOC. Patimura ingin mempunyhanguskan benteng Dursstedt sebagai pusat pemerintahan VOC di Saparwa. Akan tetapi, Belanda berhasil memperkuat pertahanan yang ada, sehingga usaha Patimura gagal. Perjuangannya melawan penjajah demi kemerdekaan Maluku, membawa Patimura pada hukuman mati oleh Belanda. Pasukan Patimura kalah dengan kehabisan peluru dan ia pun ditangkap oleh Belanda pada saat itu. Terima kasih telah menonton! Serangan ini kita akan laksanakan sebelum matahari terbenam, karena pada saat itu Belanda mengendurkan pengawasannya. Benar sekali! Ayo kita serang! Atas tangan kalian! Letakkan senjata kalian! Setelah tertangkap, Paulus Tiahahu diinterogasi oleh pihak Belanda dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 17 November 1817 di depan benteng Beverwich. Setelah itu, Marta dibebaskan oleh Belanda. Karena kematian ayahnya, Marta menjadi dendam terhadap kolonial Belanda dan menyerang markas Belanda dengan seorang diri. Hal tersebut membuat Marta kembali ditahan oleh pihak Belanda. Rasa sedih yang dirasakan atas kematian ayahnya terus membekas hingga membuatnya jatuh sakit dan tak mau menerima obat dan makanan dari kolonial Belanda. Makan atau kamu akan mati seperti ayahnya! Pada tanggal 2 Januari 1818, di perairan antara Pulau Buru dan Manipah, Marta Kristina Tiahahu menghembuskan nafas terakhirnya dengan usia yang hampir menjelang 18 tahun.